Rasa sebenarnya, rasa mah gak apa-apa, kata yang makan juga gak apa-apa, cuman saya yang jualnya selaku penjual kan jadi menjaga pelanggan. Bubur bagi Pak Sumatyo tak hanya sekedar sebuah usaha, tapi sebuah seni. Ia terus berusaha menemukan racikan dan cara sajian yang unik, cantik dan menarik, agar bubur miliknya berbeda dari bubur lainnya. Demi memenuhi hasrat seninya itu, Pak Sumatyo belajar banyak hal dan sempat gagal berkali-kali, hingga akhirnya menemukan bubur dengan racikan terbaik. Ini nyampe ke lancar mah hampir setahun, lama. Kalau nyoba itunya mah sebulanan lah, ya sebulan. Teman-teman, lancar-lancarnya buburnya, jarang gagal buburnya gitu, setahun. Padahal bubur itu pecah, bubur itu gak bisa di siuk, jadi nyurulung kayak air. Kadang-kadang buburnya itu keras, kayak lingwat. Diambil itu gak pecah gitu buburnya, gak buyar kemana-mana. Ya kayak agar, tapi bukan agar. Ini mah bubur. Kalau dulu kan berapa sebulan tuh ada yang gagal banget. Jangankan sebulan. Minggu, dua minggu suka ada yang gagal. Waktu setahun itu, tapi Alhamdulillah sekarang. Rasa sebenarnya, rasa mah gak apa-apa. Kata yang makan dulu gak apa-apa. Cuman saya yang jualnya selaku penjual kan, jadi menjaga pelanggan. Ya, ini tuh jaga pelanggan supaya awet kan, jualan tuh awet. Lancar langgeng gitu. Pembuatan pelanggan penting? Ya, penting itu kebahasan. Untuk Pak Erlangga Hartarto, terus ingat pada orang kecil, ya. Dibantu ya, dari bawah. Jangan sampai lupa nanti kalau jadi pejabat, kalau jadi presiden bahkan harus ingat sama orang kecil. Belajar dari Pak Sumatyo, kepuasan pelanggan dan semangat untuk menyajikan dagangan terbaik menjadi hal yang sangat penting. Pelanggan senang, kita pun puas dalam berdagang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati